Sama-sama selingkuh, Randy Kejarnet tuntut Shanas Sadika juga minta maaf ke Lady Nayawan. Berbeda dengan Shanas yang dimaafkan JJ Govinda, rumah tangga Randy Kejarnet kini berada di ujung tanduk. Pernikahannya dengan Lady Nayawan terancam bubar. Sementara itu Shanas Sadika justru menerima maaf dari suaminya JJ Govinda dan memulai kehidupan baru. Mengetahui video pengakuan Shanas, Randy menuntutnya untuk meminta maaf. Randy merasa bukan hanya dirinya yang melakukan perselingkuhan. Ayah tiga anak ini menyebut telah meminta maaf pada JJ bahkan sebelum perselingkuhannya dengan Shanas diketahui publik. Meski menuntut maaf, Randy enggan menilai video pengakuan Shanas dan JJ. Ia menegaskan lagi apabila Shanas seharusnya meminta maaf pada Lady agar semuanya adil. Diketahui setelah lama bungkam, Shanas Sadika akhirnya buka suara terkait isu perselingkuhannya dengan Randy Kejarnet. Tak sendirian, wanita yang biasa disapa nanas itu ditemani sang suami Riki Ismail alias JJ saat mengurai klarifikasi. Kendati tak belak-belakan mendetailkan kesalahannya, Shanas tampak menyesal sejadi-jadinya. Sembari menetap mata sang suami, Shanas mengakui perselingkuhannya. Sebelum Shanas mengurai pengakuan dosa, Randy Kejarnet terlebih dahulu melakukannya. Randy secara terbuka meminta maaf kepada sang istri Lady Nayawan atas perselingkuhan yang dilakukan dengan Shanas. Sementara itu, Lady Nayawan kabarnya tak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Randy. Meski demikian, Randy mengaku akan tetap mempertahankan sang istri dan siap berubah. Terima kasih telah menonton!